Pada hari pertama kerja pegawai negeri sipil Kota Pekanbaru, PLT Wali Kota bersama tim melakukan sidak ke dinas-dinas lingkungan Pemko Pekanbaru. Dalam hasil sidak pagi tadi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, terdapat 9 pegawai yang tidak hadir atau meliburkan diri tanpa keterangan. Kepala Disperindak Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad menyampaikan bahwa memang ada 9 pegawai dari Disperindak yang tidak hadir pada hari pertama masuk kerja hari ini. Maka akan ada tindakan tegas bagi pegawai yang tidak disiplin ini. Untuk sangsi akan disesuaikan dengan sesuai perwako, yakni berupa potongan tunjangan insentif bagi pegawai yang meliburkan diri setelah libur panjang Idul Fitri tahun ini. Nurwayu Restiani dan Sugiyarto melaporkan. Terima kasih.